Selama arus mudik dan arus balik lebaran 2023, pemerintah menerapkan tiga rekayasa lalu lintas, yaitu kontraflow, one-way, dan ganjil genap pada sejumlah ruas jalan tol. Penerapan kebijakan tersebut turut mengeruhi operasional dari bus akap yang menjadi salah satu transportasi yang banyak digunakan oleh pemudik. Oleh karena itu, beberapa perusahaan otobus atau PO telah mengumumkan bila akan mengalami keterlambatan dalam jadwal keberangkatan. Misalnya PO Gunung Harta, melalui akun Instagram resminya, menghimbau agar penumpang yang sudah punya tiket diharapkan untuk konfirmasi kembali dengan petugas agen sebelum memulai perjalanan. Hal ini disebabkan oleh tingginya aktivitas lalu lintas dan beberapa kebijakan lainnya yang telah diterapkan oleh pihak berwenang. Maka, jam keberangkatan kami perkirakan akan berubah menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Kondisi yang sama juga disampaikan oleh PO Sun melalui Instagram resminya. PO dari Pulau Sumatera itu menghimbau para pemudik yang sudah punya tiket untuk keberangkatan selama periode 15 April sampai 2 Mei 2023 agar dapat menghubungi agen keberangkatan pada H-1 sebelum keberangkatan. Karena tingginya aktivitas lalu lintas serta penyeberangan dan kebijakan lainnya, maka jam keberangkatan akan berubah. PO Pahala Kencana juga turut menyampaikan permintaan maaf kepada penumpang jika ada keterlambatan operasional pada periode keberangkatan 19 April sampai 2 Mei 2023. Akun Pahala Kencana Underscore Official menulis, Sehubungan dengan adanya one-way dan kontraflow pada periode lebaran 2023, Pahala Kencana menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh penumpang atas ketidaknyamanannya jika ada keterlambatan. Menanggapi fenomena ini, Ketua Institusi Studi Transportasi atau INSTRAN Dharma Nintias mengatakan, Kebijakan kontraflow tampaknya lebih tepat dari one-way untuk mengatasi kemacetan. Hal tersebut karena selain dapat menambah kapasitas di jalur pergerakan utama, Juga dapat memberikan kesempatan kepada kendaraan yang melawan arus untuk melintas, terutama angkutan umum. One-way kurang berkeadilan karena pergerakan yang melawan arus menjadi terhambat. Terima kasih sudah menonton, ikuti terus berita otomotif kompas.com Jangan lupa like, komen, share, and subscribe untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari video kami selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!